Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Oja Selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku di video kali ini Saya bakal rilis lagi konfig terbaru Untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Dan ini adalah konfig luminos By seputar Gcam Jadi untuk konfig ini Udah support banyak sekali Perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Konfig ini nanti bisa juga kalian gunakan Untuk segala objek Baik itu di siang hari maupun di malam hari Penasaran seperti apa untuk hasilnya Simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Dan sebelum kita lanjutkan ke videonya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya Tentunya dari channel seputar Gcam Seperti apa untuk hasilnya Let's go kita ke reviewnya Enjoy the video Oke jadi sekarang Kita udah ada di dalam aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Dan ini kita udah restore konfig Jadi buat kalian yang masih kebingungan Gimana cara restore konfig Di Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Nanti kalian bisa cek Untuk link tutorialnya Ada di deskripsi video ini Dan juga di pin komen Oke disini kita bakal coba di objek pemandangan Kita cek Untuk rinciannya disini Disini HDR nya kita pakai HDR yang disepunakan AWB nya disini kita off kan Kemudian untuk rasio gambar Kita pakai rasio gambar yang 4 banding 3 Jadi untuk temanya disini kita bakal coba shoot Di objek pemandangan Kita tap kan ke objeknya Dan disini udah ada keterangan fokus Misalkan kita tap kan seperti ini Misalkan udah fokus Nanti disini ada keterangan fokus Selakit ya temen-temen Berarti fokusnya itu udah kekunci Kita tap kan langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu Proses hadirnya sampai selesai Ini view nya bagus banget temen-temen Oke kita cek untuk asian barusan Oke nice Jadi kurang lebih seperti ini Untuk hasilnya Dari Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan konfig terbaru Yaitu konfig luminos by seputar Gcam Ini rincian AWB kita off kan Rasio gambar kita pakai Yang nampas banding 9 Untuk dynamic serangnya luas banget Dan cukup bagus Kemudian disini untuk tone warnanya Memang sedikit tersaturasi Memang cocok banget untuk objek pemandangan Dan misalkan kalian lebih suka hasil yang natural Kalian bisa on kan AWB nya Disini untuk detailnya pun masih cukup detail temen-temen Bagus banget Sekarang kita coba sekali lagi Masih di objek yang sama Kita coba agak geser sedikit ke arah sini Kita aktifkan disini AWB nya Oke kita tapkan lagi Langsung aja disini kita shoot Nanti kita bandingkan lagi Antara hasil AWB on dan juga AWB off Oke sekarang kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi seperti ini Untuk hasilnya Misalkan AWB nya kita on kan Untuk karakter warnanya disini Lebih ke warm ya temen-temen Dibandingkan dengan AWB yang kita off kan tadi Lebih natural AWB yang kita on kan Dan disini untuk detailnya pun masih cukup detail Untuk kualitas dynamic strength nya pun masih bagus Ini tadi AWB yang kita off kan AWB yang kita off kan Tone warnanya lebih tersaturasi Di bagian langit pun Untuk birunya keluar ya temen-temen Dibandingkan dengan AWB yang kita on kan tadi Oke untuk selanjutnya disini kita coba backlight Masih menggunakan mode kamera AWB nya kita off kan Kita coba ke arah sini Kita tapkan langsung aja disini kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke seperti ini untuk hasilnya Misalkan kita coba shoot ke arah backlight Masih keliatan cukup bagus ya temen-temen Disini untuk hasilnya cinematic banget Misalkan kita coba backlight Untuk detailnya masih cukup detail temen-temen Untuk tone warnanya bagus banget Gak mengalami oversaturation ya temen-temen Misalkan kita backlight Dibandingkan dengan hasil yang tadi Yang pertama tadi disini untuk Saturasi warnanya sedikit lebih hidup Oke jadi config ini bagus banget temen-temen Untuk segala objek Baik itu di objek pemandangan Maupun di objek orang Ataupun di objek makro Nanti kalian bisa coba-coba sendiri Dan untuk selanjutnya disini Kita coba menggunakan mode malam Kita coba ke arah sini ya temen-temen Untuk rinciannya disini AWB kita off kan Untuk rasio gambar Kita coba pakai rasio gambar 4 banding 3 Oke seperti ini kita tapkan Langsung aja kita shoot Dan sekarang kita cek untuk hasil yang barusan Oke kurang lebihnya seperti ini Untuk hasilnya dan ini tadi Untuk rincian coba kita cek lagi Rincian AWB kita off kan ya temen-temen Bagus banget disini untuk hasilnya Gak mengalami oversaturation Kemudian disini untuk detailnya pun Masih cukup detail Ini udah kita zoom Kalian bisa lihat Di bagian rumah ini Masih kelihatan ya temen-temen Di bagian langit Untuk awannya pun masih cukup jelas Gak over exposure Oke next kita coba cari lagi objek yang lain Oke kita coba lagi untuk backlight Kita menggunakan mode malam Untuk rasio gambar Kita pakai yang rasio gambar yang 6 banding 9 Supaya nanti untuk kualitas dynamic strengthnya Lebih bagus dan lebih luas lagi Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses HDRnya Sampai selesai Oke kita cek untuk hasil yang marusan Oke bagus banget untuk hasil Dari mode malam Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan config luminos By seputar Gcam Ini kita coba shoot ke arah backlight Masih bagus banget ya temen-temen Untuk objek pemandangannya pun bagus Disini suasananya masih asli Enak banget Kemudian disini untuk detailnya pun Masih cukup detail ya temen-temen Oke Kita coba shoot lagi ke objek yang lain Oke kita coba lagi ke arah yang berbeda Ini bagus banget untuk objeknya Kalian lihat sendiri Kita cek lagi disini untuk rinciannya OEB kita offkan Rasio gambar kita pakai yang 16 banding 9 Disini kita shoot menggunakan mode malam ya temen-temen Kita tapkan ke objeknya seperti ini Dan ini udah fokus Coba disini langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu Nice Kita tunggu sebentar untuk proses HDRnya Ini masih berjalan di belakang layar Masih berjalan di belakang layar Atau kita coba sekali lagi temen-temen Supaya nanti kita tahu AWB nya disini coba kita aktifkan Kita tapkan lagi langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu dulu proses HDRnya Sampai selesai Oke jadi kurang lebih seperti ini Untuk hasilnya Dari Geekamp BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan config luminous by seputar Geekamp bagus banget Ini AWB yang kita on kan Dan ini AWB yang kita off kan ya temen-temen Di AWB yang kita on kan ini Untuk hasilnya dia lebih ke warm Dan untuk hasil AWB yang kita off kan Disini lebih ke cool ya temen-temen Kalian bisa lihat di bagian warna langitnya Dia untuk birunya disini keluar Kemudian di bagian rumputnya Dia lebih sedikit tersaturasi Dan ini kita shoot ke arah backlight Dia untuk hasilnya benar-benar bagus banget Dan cukup cinematic untuk hasilnya temen-temen Bagus banget untuk hasilnya Untuk kualitas gambarnya pun Disini benar-benar cukup jernih Oke next Selanjutnya disini kita coba tes Ambil objek kecil Oke sekarang kita coba tes Ambil objek kecil Atau objek makro Disini untuk rinciannya Kita matikan untuk HDRnya Untuk rasio gambar Kita pakai rasio gambar yang 4 banding 3 Disini untuk mengambil Objek makro atau foto makro Untuk HDRnya wajib dimatikan ya temen-temen Supaya nanti dia untuk proses penangkapan gambarnya Dia enggak lama Disini cukup kita gunakan Lensa utama aja Kita tapkan ke objeknya seperti ini Disini kita cukup memainkan zoom Secukupnya ya temen-temen Dan dirasa udah fokus Seperti ini Kita boleh langsung shoot Oke kita tunggu dulu Proses hadirnya sampai selesai Kita coba sekali lagi Ke arah sini Oke bagus banget Seperti ini untuk hasilnya Di objek kecil Dan ini yang kita coba shoot pertama tadi Untuk turn warna bagus ya temen-temen Untuk detailnya pun cukup detail banget Kualitas blurnya pun cukup rapi Oke untuk terakhir kalinya Disini kita coba shoot Ke objek pemandangan OIB nya disini Kita offkan aja Oke langsung aja disini kita shoot Nice dan ini Tanpa HDR aktif ya temen-temen Kita lihat nanti untuk hasilnya Apakah masih kelihatan bagus Oke jadi kurang lebih Seperti ini untuk hasilnya Bagus banget Ini hasil dari Gcam PSG 8.1 pixel 5 Dan Kita menggunakan rasio gambar 16 banding 9 Untuk kualitas dynamic strength nya Luas banget Dan cukup bagus Hasilnya juga jernih Padahal ini tadi kita shoot Tanpa HDR aktif ya temen-temen Kita coba sekali lagi Disini kita menggunakan Rasio gambar yang 4 banding 3 Kita cek lagi disini Turinciannya HDR nya Kita pakai HDR yang disempurnakan Oke kita tapkan ke objeknya Langsung aja disini kita shoot Oke nice Kita tunggu dulu proses HDR nya Sampai selesai Oke kurang lebih Seperti ini untuk hasilnya Dari Gcam PSG 8.1 pixel 5 Menggunakan Config luminous Base putar Gcam Bagus banget Meskipun disini Kita hanya menggunakan Mode kamera aja Di objek pemandangan Untuk kualitas gambarnya Cukup perfect ya temen-temen Untuk tone warnanya disini Saturasinya Bagus Kemudian untuk detailnya pun Cukup detail Hasilnya cernih Di bagian langitnya pun Masih cukup bagus Awannya masih kelihatan Dan untuk Warna langitnya pun Disini masih keluar ya temen-temen Jadi config ini Benar-benar cukup bagus Dan saya rasa Cukup sekian dulu Video kali ini Terima kasih atas Waktunya sudah menonton Nantikan juga Gcam dan config Terbaruannya Tentunya dari channel Seputar Gcam Terima kasih telah menonton